Bismillahirrahmanirrahim Hari ini tanggal 5 Julhijjah Waktu Mekah Suara saya hampir serak ya Ini hari ke 5 saya di Mekah Ara saya sampai di Mekah itu Tanggal 1 Julhijjah Sekarang tanggal 5 Dan vlog ini Saya buat di jam 6 Jam 6.08 6.08 Ya 6.08 Tadi saya sempat cek suhu Pagi ini 31 derajat Celsius Ya ini Mekah Kalau di Indonesia mungkin jam 6 pagi Masih suhu-suhu yang Soso ya Masih dingin ya Begitu saya keluar dari apartemen Posisinya sekarang ada di apartemen Trasit di daerah Mina Itu sudah mulai kerasa hangat-hangat kuku Dan begitu saya cek di aplikasi cuaca Weather apps Ternyata 31 derajat Di jam 6 pagi Karena memang di bulan Juni ini Musim haji sedang panas-panasnya Mungkin beberapa orang mengalami Kondisi yang butuh penyesuaian Seperti saya Saya butuh penyesuaian Hari ketiga ya Setelah umroh tamatu Paginya setelah sholat subuh itu Saya sempat demam Hampir seharian demam Besoknya baru Badan saya mulai pulih Tapi suara saya ini mulai berubah Kemarin sempat habis suara Hari ini mulai Ya suara benar-benar berubah ya Teman-teman Dan inilah kondisi Mekah Pagi hari Meskipun Udaranya hangat-hangat kuku Tapi Tetap nyaman Tetap warm ya Jadi Panasnya itu warm Dan ini kalau pagi-pagi Yang saya suka adalah Burung perpati Di Mekah itu banyak banget Burung perpati Bebas kalau di Indonesia mungkin Burung perpati itu dipiara ya Di sini mereka Terbang bebas Berkelana Nanti ada yang akan kasih makan Biasanya di sini Dari toko Indonesia Nah Biasanya ada yang keluar Mereka kasih makan Burung perpati Teman-teman Hari ini hari Jumat Kita lihat Hari ini akan seperti apa ya Karena hari ini juga akan sholat Jumat Berarti ini First time Atau pertama kalinya Saya sholat Jumat Di Mekah Tapi kali ini tidak di Masjid Al-Haram Karena Saya sudah di Hotel Trasid ya Kemarin Di hotel dekat Masjid Al-Haram Nanti Baru akan balik lagi Ke hotel Di dekat Masjid Al-Haram Setelah Proses Jumroh Kalau tidak salah ya Setelah Jumroh Baru prosesnya Kita akan balik lagi ke Masjid Al-Haram Hotel dekat sana Baru Itanarinya Sekitar 7 hari Seminggu Di Masjid Al-Haram Hotel dekat sana Baru menuju Madinah Sebelum balik lagi Ke Jakarta Insya Allah Kalau sempat Saya akan buat Laporan buat teman-teman Gimana kehidupan Di Mekah Selama musim haji Mekah Madinah Selama musim haji 2023 Ini dia teman-teman Yang buat Kalau keluar Hotel Apartemen Di Trasid Kita tuh bisa lihat Pemenangan ini Pagi-pagi Burung merpati Atau burung darah Ini terbang bebas Kita bisa deketin Mereka sudah familiar Dengan manusia Jadi gak kabur Bahkan Dengan jarak yang Hanya saya beberapa Centi aja tuh Mereka gak kabur Dan memang Allah sudah mengatur Rezeki Setiap Makhluk ciptaannya Termasuk Burung merpati ini Mereka sudah diatur Rezekinya Jadi gak perlu Khawatir sebagai manusia Kita memang sudah Diatur rezekinya Ya Allah Maaf kalau suara saya Semakin Selak ya Sudah ada jamaah juga Yang sudah jalan-jalan Pagi-pagi Waktu sudah menunjukkan Jam 11 Waktu Mekah Dan karena ini hari Jumat Kita Libir dulu Cari peset Tuk Salah Jumat Oke Lanjut Dan ini dia Masjid Tempat kita Akan melaksanakan Sholat Jumat Semalam saya juga Sholat disini sih Ini dia Masjidnya Tempat kita akan Melaksanakan Sholat Jumat Di salah satu Masjid pinggiran Kota Mekah Tadi area Aminah Ya Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Baru saja Baru saja Salah Jumat Di salah satu masjid Sekitar sini Teman-teman Sekitar apartemen Tempat kita Menginap Ada beberapa masjid Tapi tadi Masjid yang saya pilih Kalau denger Suara azannya Merdua banget Menurut bisa lihat Videonya ya Di atas Atau Mungkin videonya Baru akan Tayang Setelah Video ini Dilihat aja Yang tayang duluan Tapi Suaranya Merdua banget Dan ini Sekitar jam 125859 Tadi saya sempat cek Di aplikasi cuaca Suhunya Masya Allah 43 derajat Masya Allah Jadi memang Kalau kesini Perbanyaklah Minum Karena suhunya itu Tinggi Suhunya Paling tinggi Dan Pasti evaporasi tubuh itu Akan banyak menguap ya Makanya Air itu penting Tapi jangan air dingin Ini saya tadi di masjid Dapat air dingin Tapi Jangan langsung Diminum air dinginnya Karena saya punya Yang lain Yang sudah tidak dingin Itu aja yang diminum ya Jangan minum Air dingin Karena suhunya Sangat tinggi Ya lanjut lagi Kira-kira Apalagi yang saya temuin Di Hari Kelima Julhijjah Karena Siang ini Andrian makan Di Apartemen Jamannya cukup banyak Antri banget Jadi Saya dengan teman-teman Memutuskan Untuk Kita coba cari Makan di luar Junjuan kali ini Ada di Malaysian Food Jadi makanan Malaysia Mirip ini Mirip ini lah ya Kayak Makan Indonesia Lokasinya itu Di Seberang Bindaud Ini dia Teman-teman Bindaud ada di depan Lokasinya tadi dibilang Ada di Seberangnya Bindaud Kita menuju Ke sana Ini dia Lokasinya Malaysia Restoran Yuk Kita masuk Cus Wah Sudah Nah Ini dia Masya Allah Ajar 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 Kita Sancap Makan siang dulu ya Rame-rame Ada Sate Kambing Berasap Nasinya Udah Dimakanin Malah Santap dulu ya Hari ini Makan siang Barang-barang Di luar Sangat rik banget nih teman-teman Sampai 43 derajat Ya Lihat seperti inilah 43 derajat Jadi Cukup sekian dulu Untuk vlog kali ini Saya mau istirahat dulu Karena Hajinya juga belum dimulai Nanti baru akan start Tanggal 8 Julijah Untuk bersiap Ke Arofa Karena Tanggal 9 Julijah Kita harus wukuf Di Arofa Buat teman-teman Yang Ingin terus Tahu keseruannya Seperti apa Jangan lupa Klik tombol subscribe-nya Klik tombol lonceng-nya Agar teman-teman Dapat notifikasi Kalau ada video baru Terutama video-video Update Haji 2023 Ya Sekaligus Dokumentasi pribadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya tentang